Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi ini kita akan lanjutkan kuliah tentang komunikasi bisnis Dan kita sampai pada suatu materi baru Yaitu tentang bisnis negotiation Artinya bagaimana kita melakukan kegiatan negosiasi Bagaimana taktik yang harus dijalankan di dalam suatu negosiasi Dan yang harus kita pahami bahwa pada hakikatnya Yang namanya negosiasi itu adalah suatu proses komunikasi Proses komunikasi antara bisa dua orang atau lebih Yang semuanya tengah katakanlah secara mudahnya Mereka berjuang untuk memperjuangkan kepentingannya Negosiasi ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang sudah biasa kita jalani Bahkan dalam kegiatan kita sehari-hari Aktivitas sehari-hari Kita bertemu dengan siapapun Dengan orang lain Ketika kita memiliki suatu keinginan yang berbeda dengan dia Maka pastilah kita akan terlibat dalam suatu negosiasi Misalnya kita pada hari ini Anda mau kuliah Terus kemudian ibu Anda kemudian mengajak untuk pergi ke satu tempat Maka akan terjadi negosiasi Negosiasi Anda akan mengatakan bahwa sehari ini jam sekian kuliah Nah sementara ibu Anda mengatakan Tapi ini lebih penting Kuliah kan bisa ikut kuliah yang berikutnya lagi Karena ini lebih mendesak Nah artinya Anda dengan ibu Anda kemudian akan terjadi negosiasi Nah itu kegiatan negosiasi sederhana antara kita dengan orang tua kita di rumah Begitu juga negosiasi Anda dengan teman Anda Ketika Anda ingin menjalankan tugas pembuatan video klip Pembuatan vlog Anda berempat akan melakukan negosiasi Yang satu maunya ke satu tempat di A Yang satu maunya di B Yang satu lagi maunya di C dan di D Berarti disini sudah terlibat suatu negosiasi Yang menyertakan empat orang Yang masing-masing akan berdiskusi Memecahkan suatu masalah Jadi jelas bahwa negosiasi adalah Give and take decision making process Involving two or more person with different preference Jadi suatu negosiasi adalah Suatu proses memberi dan menerima Memberi dan menerima dalam hal Pembuatan suatu keputusan Jadi dalam arti disini dalam pembuatan suatu keputusan Kita akan memberikan pandangan dan menerima pandangan orang lain Dimana kegiatan negosiasi ini bisa terdiri dari Dua atau lebih orang yang masing-masing memiliki preferensi Atau keinginan atau pandangan berbeda Seperti yang saya sebutkan tadi Ketika Anda ingin membuat vlog Ada empat orang yang pasti juga Empat orang itu memiliki different preferences Terus kemudian Selanjutnya Suatu negosiasi adalah Suatu collection of behaviors That enough of communication, marketing, psychological, assertiveness, and conflict resolution Artinya apa? Kegiatan negosiasi adalah suatu kumpulan dari perilaku-perilaku Terlaku orang-orang yang melakukan negosiasi Dimana nanti di dalamnya ada keterlibatan masalah komunikasi Masalah, kalau bisnis, masalah pemasaran Kemudian masalah kejiwaan Masalah kejiwaan juga pasti terlibat Kadang-kadang dalam suatu negosiasi Memiliki orang juga Mengikut sertakan emosinya Maka kemudian yang seperti kita pelajari pada minggu yang lalu Kita juga terpaksa Bukan terpaksa ya Harus menggunakan assertiveness Assertiveness karena Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin memiliki perilaku agresif Memiliki perilaku yang defensif Memiliki perilaku yang manipulatif Sehingga pastinya akan terjadi konflik Akan terjadi konflik Karena masing-masing memiliki preferensi Dan masing-masing ingin bahwa preferensinya itu Yang kemudian disepakati oleh yang lain Artinya dia yang keinginannya dituruti Orang lain kemudian setuju dengan apa yang disampaikan Maka disinilah bahwa negosiasi kita anggap sebagai suatu Resolusi Resolusi dari konflik Jadi dia merupakan konflik resolution Jadi jelas ya bahwa Pada intinya Negosiasi itu adalah proses memberi dan menerima pendapat Melibatkan banyak orang Dimana juga di dalam kegiatan itu Akan terlibat Akan terjadi Komunikasi Proses penyampaian dan penerimaan pesan Dan juga ada kegiatan marketing Marketing disini maksudnya adalah Bagaimana kita berusaha Supaya orang lain itu Paham Apa yang kita kemukakan Dan kemudian pada akhirnya Orang itu bisa menyetujui Apa yang kita harapkan Dimana dalam proses ini Nasalah kejiwaan sudah pasti Terbawa Sehingga kita harus asertif Supaya Konflik yang ada bisa Terselesaikan Oke berikutnya Jadi Suatu negosiasi itu adalah To reach an agreement Mencapai suatu persetujuan Ya Mencapai suatu persetujuan tertentu Mengapa kita melakukan negosiasi Kalau dalam konteksnya kita itu Kuliah komunikasi bisnis Atau dalam aktivitas bisnis Maka Pastinya Kita bernegosiasi adalah To buy or sell products To buy or sell products Untuk membeli Atau menjual produk-produk Kalau dalam melakukannya bisnis Tapi juga bisa secara umumnya Negosiasi adalah To solve a problem Bagaimana kita mengatasi suatu masalah Tidak hanya Masalah bisnis Bisa macam-macam Kita dengan orang tua Kita dengan teman Kita dengan dosen Kemudian Kita dengan Pihak Pihak lain Siapapun dia Jadi kita Sepertinya kita memiliki Keterkaitan Ada permasalahan Antara kita dengan orang lain Maka kemudian kita Bernegosiasi Untuk bisa Menyelesaikan Masalah tersebut Kemudian Dikatakan bahwa Negosiasi itu minimal ada Diikutilah dua orang Kemudian Pre-determine goals Masing-masing orang itu Sudah Memiliki Atau sudah menentukan Tujuannya masing-masing Sebelum Maka disebut Pre-sebelum ada Negosiasi Dia sebenarnya Sudah punya tujuan tertentu Yang nanti Ketika terjadi negosiasi Akan dia perjuangkan Dan diharapkan Akan menjadi kesepakatan Harapannya tentunya Adalah bahwa Apa yang menjadi preferensinya Yang diterima Karena itulah Dalam suatu negosiasi Pastinya Ada expecting outcome Ada hasil yang diharapkan Apa yang diharapkan itu Apa yang diharapkan itu Bisa kalau dalam bisnis Ya mungkin terjadi deal Terjadi transaksi Kalau dalam masalah yang non-bisnis Mungkin ada permasalahan yang bisa diselesaikan Maka kemudian Di dalam suatu negosiasi itu adalah Resolution and consensus Resolution artinya Kita mencoba untuk Mencari solusi-solusi Mengkaji resolusi Mengkaji solusi-solusi yang mungkin Alternatif yang mungkin Kalau menurut si A Adalah begini Menurut si B adalah begitu Maka kemudian Kedua belah pihak itu Akan berusaha Untuk mencari solusi bersama Yang mencapai resolusi bersama Dan pada akhirnya Menyepakati Apa yang sudah dirundingkan tadi Hasil-hasil dari negosiasi itu Kemudian akan Berwujud ke dalam Poin-poin tertentu Misalnya Tadi Apakah kita ambil Contoh yang paling gampang Anda melakukan Pembuatan Vlog Antara empat orang yang memiliki Preferensi tempat yang berbeda Yang satu Mau jadi Tanjung Pasir Yang satu lagi Mau jadi Ancol Yang satu lagi Mau jadi Anjer Sama-sama pantai Satu lagi Mungkin maunya Jangan di itu Di mal aja Yang deket dan gampang Jauh-jauh ke pantai Kan panas Nah Dan lagi ongkosnya besar Maka ada empat Alternatif disini Ada empat alternatif Yang kemudian Masing-masing tentu Akan mengajukan Pandangannya sendiri Kenapa dia maunya disitu Yang satu Menyesel ke Apa namanya Tanjung Pasir aja Karena Tanjung Pasir begini Dalam hatinya Dia mengatakan Karena saya Yang paling deket rumahnya Yang lain Maunya Di mal aja Karena kan Di mal Enak Pandem Dan mati Dia mengatakan Iya Kalau di Tanjung Pasir Kan kamu yang deket Saya kan jauh Dan mati juga Dia mengatakan Kalau di mal Kan saya yang paling deket Jadi di dalam hatinya Masing-masing itu Memang memiliki Suatu Pray Determine goals Sudah ada sesuatu Yang diharapkan Yang berusaha Untuk dia Kopsis Teruskan Maka kemudian Partis willing to modify Their position Nah Di dalam negosiasi Itulah Maka Semua Pihak yang terlibat All parties Cuma pihak yang terlibat Itu willing to modify Modify what Modify their position Jadi artinya Masing-masing geser Yang tadinya Mau di pantai Akhirnya Oke deh Di mal Tapi mal yang mana Mal yang ada ketumasa Juga dong Matinya gitu kan Jangan malam Jauh-jauh Kemudian lain juga Begitu kan Maka Artinya Di dalam negosiasi Ini Impossible Bahwa Tidak ada pihak Yang kemudian Bisa sepenuhnya Bisa sepenuhnya Memenuhi apa yang Diinginkan Kecuali Memang juga memiliki Argumentasi yang sangat kuat Yang pada akhirnya Memang semua Yang lain setuju Dengan pendapat tersebut Tapi yang jelas Betapa pun juga Karena Menemukan Mengcombine Berbagai macam pendapat Dengan masing-masing Argumentasi Tentunya ada Pergeseran Ada modifikasi Posisi-posisi Semula akan Menjadi Bergeser Gitu ya Kemudian Parti should Understand the purpose Of negotiation Yang jelas Di dalam suatu Organisasi Dalam suatu Negosiasi Semua Pihak yang terlibat Harus memahami Tujuan dari negosiasi Ini sebenarnya Apa Kembali kita Kepada pelajaran Tentang assertiveness Bahwa yang penting Adalah What is the main goals Apa sih sebenarnya Tujuan utamanya Kita ini Be fokus On that Kan kita harus Fokus ke sana Ya Jangan Kita maunya Dalam disini Terjadi transaksi Ya Karena kita Terpancing emosi Maka kemudian Bukannya Transaksi yang terjadi Malah adu mulut Malah kemudian Adu otot Kemudian mungkin Malah akhirnya Jadi jambak-jambakan Kan gak lucu Tujuannya apa Sebenarnya Ya anda jualan Online Ya merayu-rayu Bagaimana caranya Memujuk Mempersuade Supaya orang kita Mau beli Tapi kemudian Yang namanya manusia Kan ada yang Ada yang baik Ada yang kurang hajar Itu biasa itu ya Ada yang Ngomongnya baik Ada juga yang ngomongnya Terlalu Apa Agresif Nah kita sudah pelajari Bahwa kalau agresif Dia lawan agresif Ujungnya ya Ya bukannya Transaksi Agresif Dia lawan agresif Tetapi juga Kalau kita kembali lagi Bahwa agresif Itu sebenarnya Juga memiliki Suatu nilai positif Tergantung Dimana menempatkannya Jadi Kalau kita Combine kuliah kita Kali ini Dalam negosiasi Asertif Jelas perlu ya Sangat perlu Yang namanya Asertif Dalam negosiasi Ya Coba bayangkan Kalau misalnya Ada empat orang Yang tadi Milih tempat Lokasi untuk Video itu Kemudian Masing-masing otot Dengan Kemauannya sendiri Tidak mau geser Sama sekali Yang terjadi Kan masing-masing Pihak akan Emosional Dan pastinya The purpose of Negosiasi Will be Akan menjadi Terlupakan Ini sebenarnya Kita mau apa sih Kita mau cari lokasi Atau mau berantem Oke Jadi Ada hal-hal Yang harus diperhatikan Ketika kita mau Melakukan Suatu Negosiasi Tolong anda Perhatikan bahwa Kita ini Konteksnya selalu Selalu Ini Bisnis Sesuai dengan Kuliah kita Komunikasi bisnis Jadi kalau kita Bernegosiasi ini Kita tidak Tidak bernegosiasi Politik Tidak bernegosiasi Pacaran Tidak bernegosiasi Yang lain Tapi We are going to talk About the business Communication Ya In case Bisnis Negosiasi Negosiasi Bisnis Jadi kita harus Melakukan persiapan Sebelum Melakukan Negosiasi Bisnis Saya kan berharap Suatu saat anda Menjadi pengusaha Pengusaha besar Setelah anda kuliah Anda harus bisa Mempersuade Bagaimana Membujuk Bagaimana Calon-calon Investor Calon-calon Bayar Calon-calon Mitra Calon Importer Anda Kalau anda bergerak Di bidang Explor Impor Maka Before Any Negosiasi Sebelum Suatu negosiasi Dilakukan Decision Needs To be taken As to When and Where A meeting Will take place Jadi Sebelum Sebelum Kita melakukan Negosiasi Bisnis Itu kita harus Sudah melakukan Persiapan Tentang Dimana Dimana Tempat Negosiasi Negosiasi Akan Dilakukan Guna Mendiskusikan Masalah Dan Kemudian Siapa Yang akan Datang Kenapa Karena Saya katakan Tadi Bahwa Yang namanya Negosiasi Itu juga Melibatkan Environment Lingkungan Melibatkan Emotional Melibatkan Assertiveness Dan sebagainya Jadi Pemilihan Tempat Itu juga Sangat penting Ini Sebabnya Di dalam Bisnis Itu Seringkali Yang namanya Bisnis Negosiasi Itu Justru Tidak Berlangsung Di Suatu Ruang Rapat Jarang Ya itu Biasanya Kalau Pemerintah Baru Tapi Banyakan Negosiasi Bisnis Adanya Di Lapangan Golf Adanya Di Lapangan Tenis Adanya Di Restoran Adanya Di Hotel Dan Sebagainya Mereka Jadi Itu yang Namanya Lobby Lobby Lebih Ampuh Ketimbang Negosiasi Formal Di Suatu Ruang Karena Suasananya Tidak Mengenakan Sambil Makan Ngobrol Ngobrol Atau Kemudian Sambil Main Golf Itu Boss Boss Itu Kalau Negosiasi Justru Bukan Di Tempat Yang Formal Lain Hal Kalau Bicara Tentang Politik Lain Lagi Tapi Itu Bukan Fokus Kita Bicara Tentang Bisnis Bisnis Semuanya Malah Lobby Sering Terjadi Seperti Ini Kalau Misalnya Ada Bayer Yang Datang Dari Luar Kemudian Kita Bernegosiasi Negosiasinya Itu Ada Apa Namanya Sebelumnya Ada Pendahuluannya Yaitu Mereka Ketemu Dulu Ketemu Dulu Dimana Kemudian Kedua Belabian Saling Menjajaki Saling Menilai Orang Seperti Apa Teman Bisnis Saya Kemudian Mereka Makan Kadang Suka Dijamu Hal Yang Macem Sehingga Pada Akhirnya Disitu Akan Ter Berkesan Bagi Masing Pihak Tentang Temannya Tentang Calon Mitra Itu Bagaimana Sehingga Nanti Kalaupun Ada Penanda Tanganan Itu Hanya Sifatnya Formalitas Saja Karena Sebenarnya Keputusan Sudah Diambil Pada Mereka Informal Meeting Di Suatu Tempat Sudah Melakukan Pertemuan Lobby Pertemuan Yang Informal Jadi Setting A Limited Time Scale Can Also Be Helpful To Drip Disagremen Continuing Jadi Artinya Kita Membuat Suatu Time Scale Yang Limited Jangan Terlalu Lebar Can Also Be Helpful Juga Akan Bisa Menolong Kalau Pertemuannya Informal Itu Justru Apa Namanya Akan Terlalu Ini Juga Jangan Terlalu Melebar Sehingga Misalnya Main Golf Itu Berapa Jam Temakan Kan Tidak Lama Lama Juga Artinya Kita Sudah Men-set Bahwa Nanti Ada Pendahuluan Ada Say Hello Ada Welcome Party Baru Kemudian Formal Meeting Nah Artinya Memang Setiap Kali Kita Melakukan Suatu Negosiasi Harus Ada Persiapan Dan Jangan Lupa Anda Harus Punya Persiapan Persiapan Yang Katakanlah Apa Berupa Batna Batna Itu adalah Best Alternative To Negotiation Agreement Jadi Ada Alternative Alternative Yang Kita Ajukan Dalam Negosiasi Untuk Bisa Disetujui Oleh Mitra Kita Jangan Bernegosiasi Hanya Only One Choice Jangan Cuma Satu Satunya Pilihan Begini Kalau Misalnya Kita Mau Jualan Produk Jualan Produk Itu Kalau Misalnya Harganya Satu Satu Pieces Satu Unit Itu Rp10.000 Karena Ada Kemungkinan Dia Akan Ditawar 7,5 Atau 8 Kita Nggak Mungkin Langsung Menyetujui Suatu Penawaran Pasti Orang Lagi Maka Kita Harus Alternative Oke Andai Kata Dia Nawar 8 Berarti Alternative Apa Alternative Oke Dikasih 8 Tapi Belinya Jangan Cuma Satu Tapi 10 Kan Berarti Ada Alternative Kedua Terus Kemudian Kalau Misalnya J Cuma Beli Satu Tapi Kemudian Harganya Tetap Maunya 8 Mungkin Kita Alternative Oke Satu Harganya 8 Tapi Jangan Yang Grade A Yang Grade B Yang Second Atau Yang KW Makin Banyak Alternative Diberikan Dalam Suatu Negosiasi Akan Semakin Baik Dan Kalau Kita Menyampaikannya Dengan Asertif Lawan Juga Tahu Mitra Bisnis Kita Juga Tahu Apalagi Sama Sama Pedagang Kan Dia Juga Menghadapi Lagi Bayar Yang Lain Berarti Dia Juga Memahami Posisi Kita Jadi Ingat Apa Kita Harus Mengatur Kapan Kita Harus Melakukan Sikap Memperlihatkan Sikap Yang Agresif Agresif Dalam Arti Kita Bukan Menyerang Tapi Memiliki Sifat Sikap Yang Tegas Gitu Atau Kapan Kita Harus Defensive Kita Mengalah Atau Kadang Kadang Mungkin Kita Harus Manipulatif Tapi The All Attitude Must Be Shared In Assertiveness Semuanya Harus Bisa Disajikan Harus Bisa Dibagi Dalam Dalam Suatu Kondisi Yang Asertif Gitu Ya Jadi Preparation Sebagai Tahap Awal Kemudian Dilanjukan Dalam Discussion Dalam Tahap Discussion Ini During This Date Individual A Member Of Each Side Would Forward Discase As They See It In Example Their Understanding Of The Situation Artinya Selama Proses Diskusi Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Negosiasi Tersebut Pastinya Akan Melihat Ya Suatu Masalah Itu Sesudahkan Pandangan Mereka Jadi Mereka Masing-masing Paham Masing-masing Pihak Itu Try To Understanding Of The Situation Masing-masing Kedua Pihak Membaca Situasi Makanya Saya Katakan Tadi Dalam Bisnis Itu Jarang Sekali Langsung Tendep Tendep Kepada Suatu Formal Meeting Tapi Informal Meeting Ketemu Dulu Ngobrol Dulu Makan Dulu Gitu Main Golf Dulu Main Tenis Dulu Karena Disini Kita Akan Bisa More Understand About The Situation Jadi Dalam Discussion Itu Semua Saling Baca Saling Intif Kemudian Clear Goals Clear Goals Artinya Masing-masing Pihak Itu Akan From The Discussion The Goals Interest And Viewpoint Of Good Side Of Disagremen Need To Be Artinya Ada Hal-Hal Yang Mungkin Tidak Jelas Bagi Kita Dalam Negosiasi Itu Harus Bisa Make It Clear Harus Bisa Dijelaskan Harus Bisa D Explain Harus Bisa Jangan Sampai Viewpoint Of Masing-masing Pihak Itu Akan Mengarah Kepada Disagremen Jadi Semua Harus To Be Clarified Harus Diperjelas Misalnya Apa Si Yang Tadi Kembali Yang Keempat Orang Tadi Si A Maunya Naunya Ke Pantai Kenapa Ke Pantai Apa Alasannya Ke Pantai Harus Jelas Harus Ada Argumentasinya Si B Kenapa Maunya Tanjung Pasir Ancol Padahal Lebih Jauh Sama Dalam Kondisi Covid Juga Tapi Dia Harus Bisa Menjelaskan Nanti Kita Bisa Main Kedufan Kalau Di Tanjung Pasir Mau Kemana Tapi Kalau Ke Ancol Mungkin Kita Sekali Main Kedufan Yang Satu Lagi Kekarangbolong Kenapa Harus Kekarangbolong Kan Makin Jauh Aja Gitu Ya Ketiba Ancol Kan Deketan Kekarangbolong Barangkali Kalau Rumahnya Emang Deket Sama Sama Dari Maaf Jauh Jauh Juga Semuanya Oke Mungkin Rumahnya Sekitar Empat Empat Oke Kalau Kita Ambil Yang Lebih Lebih Deket Mal Mal Mana Mal Tang Siti Atau Melipu Kan Masing Masing Akan Berpikir Akan Berpikir Kalau Kemul Pastinya Masa Nganggur Jajan Jajannya Ada Harus Berarti Juga Harus Diperhitung Macem Jadi Masing Masing Pihak Itu Masing Masing Keinginan Masing Masing Sudut Pandang Itu Harus Bisa To Be Clarified Oke Itu Saya Tulis The Factor In Order Of Priorit Jadi Artinya Akan Sangat Menolong Ini Kalau Dalam Bisnis Ya Kalau Ngobrol Lagi Tidak Usah Artinya Tulis The Factor Artinya Apa Si A Mau Begini Tulis B Mau Begitu Tulis C C Sama Sama Runding Jelis Itu Artinya Kita Identifikasi Masing Masing Plus Minus Nya Kalau Sini Plus Nya Apa Minus Nya Kalau Sini Plus Nya Apa Dari Berarti Juga Di Dalam Negosiasi Bisnis Kayak Gitu Itulah Saya Katakan Tadi Sebagai B A T N A But Best Alternative To Negosiative Agreement Jadi Ada Alternatif Alternatif Yang Harus Di Pertimbangkan Sebagai Pilihan Pilihan Oke Berikutnya Yang Paling Penting Adalah Dalam Suatu Negosiasi Adalah Win 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 Itu Adalah Artinya Menang Sama Menang Ini Agak Menabrak Logika Menang Dan Kalah Pasangannya Menang Dan Kalah Kalah Dan Menang Masa Ini Bisa Win Win Bisa Kenapa Kalau Ada Alternatif Ada Blatna Oke Saya Bisa Memberikan Anda Harga 8 Tapi Itu Kan Keinginan Anda Saya Tenuhi Harganya 8 Saya Turun Dari 10 Jadi 8 Tapi Kan Anda Juga Harus Menerima Keinginan Saya Artinya Apa Anda Belinya Jangan Satu Tapi Tiga Nah Berarti Ada Masing Pihak Yang Saling Memperbuangkan Maunya Jangan Sampai Satu Pihak Maunya 8 Tapi Cuma Satu Berarti Yang Satu Pihak Menjadi Pihak Yang Loss Yang Satu Lagi Win Tapi Seandainya Win Win Berarti Oke Disetujui Harganya 8 Tapi Belinya Yang Satu Menaikan Permintaan Disini Yang Gak Maksudnya Win Makanya Katakan Tadi Yang Namanya Batna That Alternative To Negotiation Agreement Itu Harus Ada Semakin Banyak Batnanya Kita Semakin Flexible Dalam Bisnis Seperti Itu Jadi Jangan Pokoknya Pejah Gesah Dere Ano Pokoknya Mati Hidup Harus Begitu Gak Bisa Gak Bisa Begitu Dalam Negosiasi Dalam Polisi Sekalipun Dua Kan Harus Begitu Kenapa Prabowo Mau Ikut Jokowi Pasti Ada Hitungannya Kenapa Jokowi Mau Gandeng Prabowo Padahal Dalam Dalam Milo Adalah Rifalnya Masing 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 Punya Batna Masing Masing Punya Alternative Kemudian Mereka Berdiskusi Akhirnya Oke Kalau Begitu Akhirnya Masing Masing Menerima Menerima Apa Yang Menjadi Apa Pertimbangannya Win Terjadi Prabowo Masuk Kepemerintahan Itu kan Mungkin Dengan Jadi Pemerintah Bagian Dari Pemerintah Berarti Dia punya Kedudukan Dia bisa Bertemu Dengan Publik Sana Kemari Sehingga Itu Bisa Dijadikan Modal Awal Untuk Bisa Dia Nanti Manju Lagi Ke Pilpres 2024 Selamat Misalnya Di Luar Teriak Teriak Capek Ia Tengurukan Kering Belum Tentu Menang Yang Penting Selamatkan Kondisi Yang Ada Jadi Dalam Negosiasi Apapun Modelnya Bisnis Politik Tetap Harus Ada Best Alternative Negotiation Agreement Terutama Untuk Mereka Yang Bisnis Harus Bisa Mencapai Win Win Outcome Where Both Side Feel They Have Gain Something Positive Through The Proses Negosiasi Dimana Kedua Pihak Both Side Merasa Bahwa Mereka Mencapai Sesatu Yang Positif Melalui Proses Negosiasi Oke Saya Ngalah Atasi Penjual Saya Ngalah Harganya Saya Turunin Tapi Saya Mencapai Something New Jadi Both Side Have To Feel Their Point Of Has Been Taken Into Consider Artinya Kedua Pihak Harus Merasa Pandangan Mereka Diterima 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 Pihak Lain Jadi Jangan Sampai Dia Merasa Bahwa Kok Saya Harus Menerima Kamu Semua Artinya Dalam Satu Negosiasi Memang Kita Harus Bisa Take Menerima Tapi Juga Harus Gif Menerima Apa Kalau Kalau Saya Member Saya Harus Menerima Kalau Saya Menerima Berarti Saya Menerima Gitu Jadi Tidak Boleh Dalam Negosiasi Kita Menerima Aja Tidak Mungkin Kamu Dengan Pacara Kamu Juga Begitu Harus Bisa Memberi Dan Menerima Jangan Ego Semuanya Diturutin Aja Lama 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 Ditinggal Ah Ngapain Maunya Nerima Doang Saya Tidak Pernah Dikasih Melihat Itu Yang Namanya Urutannya Preparation Discussion Clear Goals Win Win Dan Finally Great Deal Agreement Agreement Can Be Achieve Once Understanding Of Both Side Viewpoint And Interest Have Been Consider Jadi Yang Namanya Agri Hanya Bisa Tercapai Kalau Setiap Pihak Merasa Bahwa Apa Yang Menjadi Kepentingan Dan Apa Menjadi Pandangan Mereka Itu Has Been Consider Dipertimbangkan Dan Diterima Oleh Pihak Lain Jadi Dia Merasa Bahwa Dia Juga Dihargai Oke Nah Bagaimana Caranya Nah Disinilah Saya Katakan Bahwa Yang Namanya Seni Negosiasi Anda Harus Bisa Memainkan Yang Namanya Aggressive Attitude Harus Bisa Menempatkan Dimana Harus Defensive Attitude Dimana Harus Bisa Anda Bersikap Manipulatif Attitude Tetapi Semuanya Itu Harus Bisa Dengan Cara Yang Kita Sebagai Assertiveness After Agreement Tercapai Berarti Ada Action Items Poin Poin Yang Harus Dijalankan Setuju Setuju Ngapain Masa Ngapain Empat Orang Tadi Setuju Oke Kita Milih Kemana Tanjung Pasir Terus Sudah 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 Pihak Itu Harus Bisa Memahami Poin Satu Begini Poin Dua Begini Sebagai Apa Sebagai Agreement Antar Semua Pihak Jadi From The Agreement Of course Of action Has Be Implemented Implemented Carry Through The Decision Jadi Setelah Semua Pesuduan Itu Dicapai Berarti Semua Pihak Itu Harus Bisa Memplementasikan Hasil Hasil Kesepakatan Sebagai Suatu Keputusan Negotiation Types Ada Yang Sifatnya Distributif Senang Membagi Bagi Artinya Ada Juga Yang Integratif Distributif Artinya Susah Banget Pokoknya Bagi Bagi Tercapainya Tercapainya Agak Sulit Karena Selalu Harus Distribute Sementara Kalau Integratif Lebih 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 Cepat Kenapa Kalau Distributif Itu Me First Saya Harus Memerlajar Nomor Satu Saya Harus Didulukan Jadi Semuanya Terus Dipertimbangkan Sesuai Dengan Maunya Saya Tapi Yang Kedua Integratif Menyatukan We First Yang Penting Bagaimana Kepentingan Kita Not Only Me And Not Only You Of Course Tentu Bukan Hanya Kamu Gak Mau Saya Jadi We First Oke Jadi Ada Dua Tipe Ini Me First Itu Adalah Individual Gain Tujuannya Kepada Dia Sendiri Sources Are Limited And Everyone Wants To Claim Their Stare Of The Pie Jadi Apa Namanya Ada Keterbatasan Dalam Sumber Kemudian Juga Setiap Orang Maunya Mendapat Bagian Dari Kue Itu Yang Lebih Besar Kemudian Dari 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 S Dari Dia Biasanya Melihat Bahwa Mitra Negosiasi Tidak Lawan Yang Harus Dikalahkan Sementara Yang Berikutnya Negosiasi Tidak Tidak Terjukan Kepada Penemuan Alternatif Yang Bisa Menguntungkan Kedua Pihak Karena Apa Karena Kami Karena Yang Yang Didahulkan Lagi Saya Sementara Kalau Dalam Yang Satu Lagi Integratif Itu Kita Berpikir We First Sources Are Not Limited Sumber Sumber Informasi Tidak Terbatas The Ultimate Go To Expander Pai So The Small For Everyone Jadi Suka Dua Bila Satar Bahwa Kue Yang Ada Itu Harus Dibagi Kalau Saya Menerima Kejunya Kamu Nerima Coklat Saya Nerima Coklat Nya Kan Gitu Kan Kalau Saya Dapat Kues Nya Kamu Dapat Piring Nya Aja Kan Nggak Mau Oke Kemudian Harus Sama Sama Kemudian Feel The Part As Partner Ultimate Artinya Kalau Dalam Satu Bentuk Negosiasi Yang Integratif Tidak Melihat Pihak Sana Sebagai Lawan Not Enemy Tapi Partner Ya Kan Sekarang Ini Anda Harus Pandangan Orang Tentang Tentang Competitiveness Itu Sekarang Sudah Berubah Jadi Lebih Banyak Melakukan Koalisi Lebih Banyak Melakukan Kompromi Contohnya Politik Itulah Kemarin Dalam Pemilu Mereka Beranten Begitu Selesai Malah Terjadi Kompromi Akhirnya Parabau Malah Masuk Dari Kabinet Tinggal Yang Di bawah Yang Terlanjur Mati Ya Tidak Biar Di Di Lagi Siapa Suruh Anda Terlalu Fanatik Siapa Suruh Anda Terlalu Berjuang Mati Matian Mati Beneran Malahan Bukan Mati Beneran Ini Salah Sendiri Kenapa Karena Di Dalam Bisnis Apalagi Dalam Politik Itu Semua Adalah Partner Bukan Lagi Sebagai The Enemy Kita Aja Yang Lebai Wah Semuanya Dibilang Lawan 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 Apa Sama Orang Indonesia Jadi Harus Sadar Kita Ini Kemudian Yang Terakhir Negosiasi Is Seen As An Opportunity Be Kreatif And Think Outside Of The Box In Order To Make The Pie Bigger Jadi Artinya Negosiasi Harus Dianggap Sebagai Suatu Kesempatan Sebagai Peluang Untuk Kreatif Untuk Bisa Menjadi Lebih Kreatif Dan Think Outside Of The Box Jadi Kita Tung Bikir Jangan Jangan Yang Itu Berani Anda Berpikir Out Of Box Keluar Dari Zona Nyaman Keluar Dari Kebiasaan Keluar Dari Mainstream Dikin Terobosan Terobosan Zaman Sekarang Ini Semuanya Harus Begitu Out Of Box Jangan Bipikir Sesuai Dengan Kotak Itu Aja Kaya Ketak Dalam Tempurung Itu Sebab Saya Dulu Mengatakan Bahwa Anda Harus Banyak Pergaulan Dengan Siapapun Supaya Anda Tidak Memikir Bahwa I Am The Best Ayam Desa Apaan Zaman Sekarang Saya Sendiri Anda Tahu Dalam Usia Saya Sudah 60 Ini Selalu Berusaha Sekreatif Mungkin Selalu Berusaha Untuk Mencari Apa Hal Yang Baru Yang Bisa Saya Lakukan Dalam Arti Supaya Jati Diri Saya Ketahuan Dalam Arti Bahwa Ketika Saya Melakukan Barga Dengan Seseorang Tidak Orang Tahu Orang Begitu Begitu Jadi Kita Harus Perkenalkan Harus Perkenalkan Dunia Apa Perkenalkan Kita Dan Siapa Kita Kepada Dunia Jangan Maksa Dunia Itu Mengenal Kita Tidak Bisa Kayak Gitu Saya Sering Mengatakan Bahwa Kepada Naksa Saya Sedih Saya Bila Kalau Dengar Tentang Kenapa Orang Ngomong Gini Gini Ya Kamu Gimana Merubah Orang Kamu Perkenalkan Diri Kamu Sendiri Sehingga Orang Nanti Berubah Kamu Sampai Nangis Darah Orang Menganggap Dia Kamu Jelek Itu Hak Mereka Bisa Apa Jadi Kembali Lagi Negosiasi Is Seen As Opportunity Jadi Negosiasi Kesempatan Untuk Bisa Kreatif Dan Keluar Dari Cara Berpikir Yang Terlalu Terkotak Dalam Hal Apa Bagaimana Membuat Kueh Yang Diperbuk Jadi Makin Gede Itu Yang Penting Dalam Itu Atau Malah Berusaha Lagian Saya Lebih Gede Kamu Lebih Kecil Gak Boleh Begitu Jadi We have To Join We have To Discuss How To Make The Pai Bigger Kalau Pai Jadi Makin Gede Kues Gede 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 Kues 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 Kecil Di Perbuk Berantem Ya Oke Memang Kita Jaman Sekarang Memang Harus Berpikir We Have To Change Mindset Change Apalagi Anda Yang Mau Jadi Pe Bisnis Kenapa If We Don't Change Our Mind Kalau Kita Berubah Kita Akan Mati Pasti Itu Memang Kita Dalam Negosiasi Itu Yang Penting Kita Harus Bisa Pertama Kita Memiliki Persiapan Yang Cukup Persiapan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Mempersiapkan Mental Kita Karena Apa Karena Dalam Negosiasi Itu Pasti Aja Kita Berhadapan Orang Yang Memiliki Sudah Pandang Yang Berbeda Yang Kedua Bahwa Kita Harus Bisa Memainkan Klu Klu Dari Negosiasi Itu Dengan Baik Bagaimana Harus Agresif Bagaimana Harus Defensif Dan Sebagainya Dan Yang Paling Penting Juga Bahwa Jangan Sampai Kita Datang Ke Suatu Negosiasi Tanpa Memiliki Persiapan Ingat Best Alternative To Negosiasi Agreement Harus Kita Pahami Dan Harus Kita Miliki Kalau Nanti Kita Akan Gagal Kembali Lagi Kepada Yang Kita Katakan Bahwa Yang Namanya Negosiasi Itu How To Find The Goal How To Reach The Goal Jadi Bukan Kita Malah Berdebat Kusir Memikirkan Atau Terpagus Kepada Sesuatu Hal Yang Gak Penting Kita Oke Jadi Intinya Negosiasi Kita Berharap Akan Ada Suatu Win-win Solution Kita Berharap Dengan Negosiasi Itu Building Long-term Relationship Yang Intinya Ters Jadi Membangun Hubungan Jangka Panjang Ini Bisnis Itu Yang Penting Adalah How To Build Long-term Relationship Not Only One Not Only Twice Jangan Cuma Sekali Atau Dua Kali Enggak Tapi Long-term Relationship Makanya Kita Ters Ters